Majalengka, Eman Suleman. Berikut liputnya untuk Anda. Dalam periode 2018-2019, perusahaan daerah Bank Perkreditan Raya Pendereka, Abang Sumpah Haji, melakukan bidang kredit kepada 182 nasabah atau debitur dengan total pinjaman dana sebesar Rp4.577.500.000. Yang di luar terdapat penyelenggunaan, penyelenggunaan dengan cara pemangsoan anggunan. Warga Tobu Ali terkejut mendengarkan kabar seorang wanita pekerja kedai tewas terbakar di Parit 3, Kawatan Bangka Selatan. Kabar terbakarnya seorang pekerja kedai bernama Evi, warga desa Serdang yang sehari-hari tinggal di Tobu Ali. Wanita yang biasanya bekerja di salah satu kedai di Tobu Ali ini dikabarkan tewas terbakar. Informasi lebih lengkapnya akan disampaikan oleh rekan jurnalis kami dari Bangkapos, ada Adi Saputra yang akan melaporkannya. Silakan rekan Adi. Selamat siang, rekan Firda, Tribun News di mana pun berada. Saya akan melaporkan terkait penemuan mayat atau jenazah seorang pekerja kedai di salah satu kedai di Kecamatan Tobu Ali, Kabupaten Bangka Selatan. Yang mana penemuan jenazah tersebut pertama kali didapatkan informasi dari salah seorang laki-laki yang bernama Supan, warga Tobu Ali, Kabupaten Bangka Selatan. Pihak Pores Bangka Selatan yang mana mendapatkan informasi pertama kali dari Supan yang saat itu datang ke Mako Pores Bangka Selatan bahwa menyebutkan adanya dirinya telah melakukan pembunuhan dan pembakaran terhadap Supian yang diruga sebagai pacar dari Supan. Warga Tobu Ali terkejut dengan adanya kabar beredarnya terkait pembakaran seorang wanita yaitu sepekerja di salah satu kedai di Kecamatan Tobu Ali, Kabupaten Bangka Selatan, yang sehari-harinya tinggal di Tobu Ali dan berasal dari Desa Serdang, Kabupaten Kabupaten Bangka Selatan. Menurut informasi bahwa pelaku atau pacar dari Supia ini merupakan pelaku utama dari kasus pembunuhan atau pembakaran mayat jenazah yang ditemukan oleh pihak Pores Bangka Selatan di salah satu hutan, yaitu tepatnya di hutan Paritiga, Desa Gadung, Kecamatan Tobu Ali, Kabupaten Bangka Selatan. Dari hasil pengembangan, tim Satres Serdang Pores Bangka Selatan berhasil menemukan barang bukti atau barang diduga milik korban yang bernama Supia, yang saat itu berada di lokasi tempat dimananya pelaku ini membunuh atau melakukan pembakaran terhadap korban ini. Saat ini kasus ini sudah ditangani oleh pihak Pores Bangka Selatan yang mana tadi pagi telah dilakukan otopsi oleh pihak Pores Bangka Selatan bersama Polda Bangka Blitung yang mana untuk memastikan bahwa jenazah atau mayat yang ditemukan oleh warga di Paritiga, Kecamatan Tobu Ali, Kabupaten Pasar tersebut merupakan warga Desa Serdang, Kabupaten Bangka Selatan, yaitu bernama Supia alias Epi. Korban ini ditemukan pada hari Rabu 12 Oktober 2022 yang mana pelaku dari, diduga pelaku pembakaran dan pembunuhan ini melaporkan bahwa dirinya telah melakukan pembunuhan atau pembakaran terhadap pacarnya pada hari Rabu sekitar pukul 1 sampai 5 sore. Oke. Untuk dugaan sementara, saat ini pihak Pores Bangka Selatan mengatakan bahwa pelaku ini kesal dengan korban karena korban meminta uang terhadap pelaku Supan ini, setelah Kandia. Saat ini dari pihak polisan sendiri atau sedang melakukan pemeriksaan terkait dugaan adanya pembunuhan atau pembakaran terhadap Supia yang sempat menggegerkan warga Tobu Ali, Kabupaten Bangka Selatan. Mayatnya sendiri tadi sudah selesai diotopsi oleh pihak Pores Bangka Selatan dan Polda Bangka Pitung akan tetapi belum diketahui apa saja penyebab atau kronologis pastinya atas meninggalnya Sopia ini, Rekan Dea. Oke, seperti itu Rekan Dea. Baik, terima kasih Rekan Jurnalis dari Bangka Pos, Adi Saputra atas laporan Anda. Selamat bertugas kembali. Kita beralih ke informasi selanjutnya, Saudara. Sosok mayat pria terdampar di Pantai Desa Baskarabakti, Kecematan Mamang, Namang, Kabupaten Bangka Tengah pada Kamis 13 Oktober. Penemuan itu membuat sejumlah warga desa setempat heboh. Mayat pria bertubuh kembali ini ditemukan warga dalam posisi telentang mengenakan baju berwarna abu-abu dan celana pendek warna hitam serta terdapat tas lempang yang terbuat dari kain sejenis jaring ikan. Dan informasi lebih lengkapnya akan disampaikan oleh Rekan Jurnalis kami dari Bangka Pos, Adi Arya Bima yang akan melaporkannya. Silakan Rekan Bima. Ya, baik. Terima kasih dari Sama Siang Rekan Yutirda dan Pemirsa Tribunas, dimanapun Anda berada perlu disampaikan bahwa memang pada sore kemarin, tanggal hari Kamis, tanggal 13 Oktober tahun 2022, warga desa Baskarabakti, Kecamatan Mamang, Kabupaten Bangka Tengah, Provinsi Kulon Bangka Bicung telah dihebohkan dengan penemuan sesuatu sok mayat di sekitar pantai di kawasan desa tersebut. Kiri-kiri mayat tersebut memiliki tubuh gempal dengan potongan rambut lontos serta mengenakan baju berwarna abu-abu, telah celana pendek warna hitam. Dan saat ditemukan warga, posisi mayat tersebut sedang dalam posisi terlentang di mana pada bagian hidung dan mulutnya mengeluarkan dui yang memang diduga keras bahwa mayat tersebut meninggal karena tenggelam. Seperti yang disampaikan oleh Kasatkol Airud, Pahwas Bangka Tengah, Ibtu Edi, mengatakan bahwa awal penemuan mayat tersebut bermula ketika ada anak-anak ataupun anak-anak yang berada di sekitar pantai tersebut melihat adanya sesosok tubuh seorang pria yang memang mengambang di sekitar jauh dari lokasi pantai tersebut. Setelah itu, para anak-anak melaporkan kejadian itu kepada warga sempat dan menanggung benar saja bahwa sesosok tersebut adalah seorang mayat pria bertubuh gempal. Perlu saya sampaikan bahwa identitas mayat tersebut adalah seorang warga desa tetangga, yaitu desa Air Musu Timur yang bernama Sabarno, berumur 42 tahun. Dikatakan oleh Kepala Desa Air Musu Timur, Hasanuddin, menjelaskan bahwa awalnya memang korban ataupun mayat pria bernama Sabarno tersebut niatnya ingin pergi memancing bersama dengan istrinya pada pukul 10 pagi kemarin. Tapi kalau itu, sang istri ini belum bisa menemani suaminya tersebut untuk pergi mencari ikan karena memang masih ada pekerjaan di rumah alhasil suaminya tersebut ataupun Sabarno pergi sendiri untuk pergi menjari ikan di kawasan pantai di desa Baskarabaki dan naasnya setelah bukannya kembali pulang dalam keadaan selamat justru Sabarno dikabarkan meninggal dunia yang diduga karena memang tenggelam. Sementara itu dikatakan juga oleh Kepala Desa Air Musu Timur pada saat menjari ikan ataupun memancing kondisi di sekitar pantai desa Baskarabaki tersebut memang sedang hujan cukup lebat disertai petir yang cukup menyambar-nyambar sehingga diduga keras saat memancing di pinggir pantai Sabarno ini terseret gelombang air laut yang memang tinggi secara tiba-tiba ataupun cepat. Yang lulusan sampaikan juga bahwa memang untuk jasad Sabarno tersebut kemarin setelah dievakuasi oleh warga langsung dibawa ke rumah duta dan pada pagi hari tadi sudah langsung dikebubikan oleh pihak keluarga. Mungkin demikian yang bisa saya laporkan dan Firda kembali ke studio. Baik, terima kasih rekan jurnalis dari Bangkapos Hari Apimah Mahendra atas laporan Anda. Selamat bertugas kembali. Kita memiliki informasi selanjutnya, Saudara. Pasangan suami istri Robert Aritonang, 56 tahun, dan Polina Wati S, 40 tahun, warga Polembang, ngamuk karena tanahnya diusak oleh PT Bukitasam. Lahan yang sebagian telah ditanami kelapa sawit miliknya seluas sekitar 67,64 hektare arah yang terletak di wilayah Isadarmo. Kecematan Lawangkidul, Kawaten Muraenim tanpa diganti rugi diduga telah dirusak dan ditambang oleh PT Bukitasam. Informasi lebih lengkapnya akan disampaikan oleh rekan jurnalis kami dari Sriwijaya Pos. Ada Ardhani Suhri yang akan melaporkannya. Silakan rekan Ardhani. Baik, rekan Birda, Tribu Semana Berada. Memang benar bahwa pasangan suami istri Robert Aritonang dan Polina Wati mendadak meradang atau emosi setelah melihat lahannya yang seluas 67,6 hektare yang terletak di wilayah Desa Darmo, Kecematan Lawangkidul, Kawaten Muraenim, telah dirusak oleh PT BA yang belum diganti rugi. Menurut Robert, bahwa luas lahannya seluas 67,6 hektare tersebut sebanyak 33 hektare masuk dalam IUP PT BA atau IU dan selebihnya masuk dalam HGU PT BSP. Ada pun dia mendapatkan lahan seluas 67,6 hektare tersebut adalah dengan cara membeli secara bertahap dari sejak tahun 2007 sampai 2010. Dan setiap pembelian seluruhnya melalui surat-menyurat jual beli tanah di Ketawi Kades, Camat, dan Notaris serta disertai dengan titik koordinat. Sebelumnya, ia sempat menanam di lahan tersebut sebagian dengan kelapa sawit tetapi sebagian mati dan yang hidup ada sekitar 15 hektare yang telah berumur 10 tahun. Pada tahun 2012 atau 2013 dirinya sempat mengetahui jika manajemen PT BA mulai melakukan pembebasan lahan yang masuk dalam IP PT BA sekitar 34 hektare. Kemudian ia melakukan mengecekan dan ternyata benar lahan miliknya sesuai titik koordinat memang masuk dalam rencana pembebasan lahan PT BA. Karena lahannya sudah di tengah-tengah area pertamangan ia pun setuju untuk rencana menjual kepada PT BA. Tetapi ketika anehnya ketika dia turun ke lapangan sekitar bulan Januari 2022 ternyata lahannya sudah mulai dibuka dan akan ditambang. Melihat hal tersebut ia pun spontan menghentikan kelihatan penambangan karena ia merasa belum ada keterugi sama sekali oleh PT BA. Kemudian ia pun melihat lahannya yang masuk ke dalam HGU PT BSB. Ternyata belum digarap dan kebun sawitnya seluas 15 hektare masih hidup. Lalu sekitar bulan Maret 2002 dia kembali melihat kebunnya. Ternyata hampir seluruhnya telah dirusak dan ditambang oleh PT BA dengan subton PT PAMA. Atas hal tersebut dirinya merasa dirudukan miliar rupiah dan mulai dari lahan selahan sampai kebun sawit yang telah dirusak dan mati oleh aktivitas pertambangan. Atas hal tersebut ia telah mencoba berkali-kali berkoordinasi dengan pihak PT BA maupun PT BSP. Namun sepertinya dirinya dipimpung. Belum menjawabkan jawaban yang pasti. Oleh karena itu dia memberikan waktu satu minggu kepada kedua perusahaan tersebut dan jika tidak ada intikan baik dari kedua perusahaan tersebut ia akan menempuh jalur hukum. Begitu. Saudara-saudara. Baik. Terima kasih Rekan Ardani Zuhri dari Sriwijaya Pos atas laporannya setelah tertugas kembali. Tribuners akan kami tampilkan doa ancara berikut dari pemilik lahan yakni Robert Aritona. Berikut ribu tinggalkan Anda. Pak bisa diceritain Pak itunya Pak? Kronologis itu gimana Pak? Iya kita ada beli tanah di daerah Darmo itu dekat Air Lamo. memang itu berbatasan antara PT BA dengan Zawindo PT BSP. Jadi dulu kita beli sekitar tahun 2008, 2009, 2010 karena tidak sekaligus bertahap kita beli dari masyarakat gitu. Surah-surahnya lengkap semua sampai ada ke kepala desa, ada kecamat, ada ke notaris juga. Semua. Dan itu kita buatkan pakai GPS jadi tidak akan meleset sebenarnya. tiba-tiba penduduk cerita kami ke kebun kami lihat ada mulai PT BA sudah menggeser ke arah ke sana dan terakhirnya kami ke sana pada saat itu orang DSS sedang bekerja buat jalan nah pada saat itu kami stopkan nah ternyata mereka stop kami sudah Polresta Bogor Kota berhasil menangkap pelaku yang mengibatkan pria yang ditemukan tewas di bawah jembatan tol Jako Warawi pada Rabu 5 Oktober lalu pelaku pembunuhan yang berhasil ditangkap yakni diketahui berinisial DL 28 tahun PLTK Polresta Bogor Kota AKBP Ferdi Irawan mengaku sempat mengalami kesulitan dalam proses pengungkapan veripun memberikan indikasi bahwa perlihatan pemerintas ini adalah korban pembunuhan yakni adanya luka terbuka akibat senjata tajam informasi lebih lengkapnya akan disampaikan oleh rekan jurnalis kami dari Tribun Bogor ada Rahmat Hidayat yang akan melaporkannya silahkan rekan Rahmat baik Firda selamat siang bisa saya menjelaskan bahwa saya memang pada hari kemarin Polresta Bogor Kota berhasil menangkap pelaku pembunuhan yang ditutupkan terlihat terpajat tewas dan ditemukan di bawah jembatan tol Jako Warawi dan perlu diketahui yang akan disampaikan selainnya pria terpajat ini ditemukan Polresta Bogor Kota pada hari Rabu 5 Oktober 2022 lalu dan pada hari kemarin Kamis 13 Oktober 2022 Polresta berhasil menangkapkan pria yang diketahui berusia LDL berusia 28 tahun dan berasal dari tas kemarin sebagai tersangka berasal kebetulan namun sebelum Polresta berhasil menangkap dan mengetapkan LDL sebagai tersangka untuk kasus ini polisi sempat mengalami kesulitan dalam melakukan sinyal edikat sebab dari belasan saksi yang diperiksa oleh Polresta Bogor Kota tidak ada yang mengenali soal perban perlihatan peridentitas ini bahkan sebelum ditetapkan sebagai tersangka dan ditangkap di wilayah Kota Bogor polisi masih belum bisa menyebutkan secara pasti identitas dari perlihatan peridentitas ini sampai kemarin pun Polresta Bogor Kota belum berhasil mengungkap perlihatan peridentitas ini namun merasakan keterangan dari misalkan yang berhasil ditangkap di wilayah pada jajaran pada hari Rabu 12 Oktober 2022 ini mengatakan bahwa diketahui PRN peridentitas ini ditujuh berasal dari Cianjur dan berusia sekitar 50-60 tahun dan berprofesi sebagai seorang pemuruh dan pada hari kemarin juga Polresta Bogor Kota berhasil mengungkap motif dari pembunuhan yang dilakukan saudara ADL kepada piatat baik dikitasi dimana motif melakukan aksi pembunuhan terhadap korban yakni remutan lapak tidur dimana pada saat perjanjian pelaku dan korban beradu mulut dan pelaku tidak terima bahwasannya lapak ditempat diakui oleh korban dan alhasil tiba-tiba saja pelaku melakuk kepala dan diakui oleh tersangka sebanyak 4 kali yang dimulai dari melakuk tim dari korban kemudian polisi pun berhasil mengungkap bahwasannya memang hubungan dari pelaku dan korban ini sebetulnya tidak saling mengenal namun saling mengenal keduanya memang bersobesi sebagai seorang promis namun pastikan keduanya tidak saling mengenal dan hanya bertemu sesekali di jalan lalu berdasarkan keterangan dari pelaku pun jadinya memang tidak mengenal cuma masalah ketersinggungan karena lapak tidurnya itu direbut oleh korban dan 10 tidak ada duel terlebih dahulu dan seketika saja korban eh maksudkan seketika saja pelaku menggacok bagian kepala korban sebanyak empat kali meski begitu produk atau yang akan saling laku dengan tunisial DL dikira masalah 338 KWP dengan jaman penjara selama 15 tahun ini kita laporan yang bisa kita sampaikan baik penutupan sangka pelaku pembunuhan di atas universitas baik terima kasih Rekan Rahmat Hidayat dari Tribun Bogor atas laporan Anda selamat bertugas kembali akan kami tampilkan tribuner suancara dari PLT Kapolresta Bogor Kota KBP Ferdi Irawan Berikut Ibu Tengah 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 melakukan pembunuhan ini adalah motif ketersinggungan dekat-dekat media jadi antara korban dan pelaku ini adalah sesama pemulung pada waktu hari kejadian korban ada di tempat yang biasa ditempati oleh tersangka kemudian tersangka menegur korban dan korban tidak terima sehingga ada ketersinggungan kemudian tersangka melakukan keterasan menggunakan senjata tajam kepada korban yang mengakibatkan luka terbuka di kepala sehingga mengakibatkan korban meninggal dunia kemudian untuk pasal yang disangkakan adalah pasal 338 KWP tentang pembunuhan dengan ancaman penjara maksimal 15 tahun penjara dan untuk barang bukti cuaca ekstrim melanda kota Samarinda pada kamis 13 Oktober hujan deras disertai yang kejang mengibatkan pohon tumbang di sejumlah wilayah di bukota provinsi Kalimantan Timur ini bahkan seorang pekerja bangunan tewas tertimpa pohon setinggi 30 meter saat sedang berteduh informasi lebih lengkapnya akan disampaikan oleh rekan jurnalis kami dari Tribun Kaltim ada Rita Lavinia yang akan melaporkannya silahkan rekan Rita Selamat siang Firda dan Tribuners dimanapun Anda berada ya memang pada kamis 14 Oktober kemarin hujan dengan intensitas deras disertai angin kencang secara mendadak melanda kota Samarinda dan dari data yang Tribun Kaltim terima dari badan penanggulangan bencana daerah kota Samarinda ada tujuh pohon serta dua bali horoboh dan satu titik longsor akibat hujan deras kemarin Firda dan Tribuners nah namun yang paling menjadi perhatian adalah pohon tumbang di jalan Tirta Kencana Samarinda yang menimpa sebuah pondok dan menewaskan seorang pekerja bangunan nah korban sendiri teridentifikasi bernama Iwan yang kala itu tengah berteduh bersama dua rekan lainnya nah dari keterangan Said salah seorang dari rekan korban bahwa kala itu mereka tengah melanjutkan pengerjaan ruko di jalan W.R. Supratman lokasinya itu di samping jalan Tirta Kencana ini ya jalan dan tribuners nah tiba-tiba hujan deras beserta yang terribut turun dan membuat aktivitas mereka henti disebutkannya bahwa saat itu mereka berjumlah tujuh orang saat hujan turun empat rekan lainnya memilih berteduh di teras ruko yang tengah dikerjakan sedangkan tiga orang lainnya yaitu Said Iwan dan Nukman memilih berlari ke pondok peristirahatan mereka nah khasnya ini baru saja melepas penat sebuah pohon besar yang berada di kawasan Perumda Tirta Kencana Samarina roboh dan menimpa pondok mereka itu posisinya di samping pondok mereka itu Firda dan tribuners ya saksi ini sendiri tersadar setelah merasakan sesak di dada dan saat terbangun tubuhnya sudah tertindih patahan ranting dan daun sedangkan Iwan atau korban yang berada di sampingnya tidak lagi bergerak akibat tertipa pohon nah dia korban ini mengalami luka berat pada bagian kepala serta tubuh dan meninggal dunia di tempat karena memang kan tertindih pohon tersebut nah setelah sesaat setelahnya disdampar bersama BPBD dan gerlawan sekolah Samarinda tiba di lokasi untuk menangani pohon tersebut Kadis Damkar Samarinda Hendra Aminah Hasan mengatakan bahwa proses evakuasi berlangsung selama 4 jam lamanya sebab pohon tua tersebut terbilang besar yang panjang 30 meter dengan diameter 30 cm dan untuk korban sendiri saat ini sudah dipulangkan ke rumah duka dan dikebumikan di kawasan Samarinda Utara demikian Firda dan Tribuners Baik, terima kasih Rekan Rita Lavenia dari Tribun Kaltim atau selaporan Anda selamat bertugas sembali Tribuners informasi tadi sekaligus menutup perjumpaan kita dalam live update siang hari ini saksikan terus live update di seluruh kanel Youtube Tribun Network dan akhirnya saya Firda dan Anda bersama ketugas pamit menurut diri terima kasih dan sampai jumpa Halo Tribuners sewaktu sudah menunjukkan pukul 8 waktu Indonesia Timur lagi tampak mendung dan tak lama kemudian hujan pun turun satu persatu dari kami menaiki speedboat dari pelabuhan usaha Mina Sorong, Papua Barat Yap, pagi itu Minggu 3 Juli 2022 kami akan berkeliling seharian di Raja Ampat pulau yang berada di ujung barat Papua perjalanan kali ini akan dipandu oleh pemandu wisata kami bernama Randy keseluruhan bersama awak kapal berjumlah 14 orang mereka berasal dari berbagai daerah seperti Jakarta Solo Jawa Barat Sumatera Utara juga mereka dari Papua sebelum perjalanan pemandu rombongan mengingatkan untuk tidak membuang sampah sembarangan baru suara mesin speedboat terdengar cukup kencang Sampai-sampai kami harus mengeraskan suara ketika berbincang agar terdengar satu sama lain setelah menempuh perjalanan sekira 2,5 jam akhirnya kami sampai di lokasi pertama Pai Nemo tempat ini menjadi favorit banyak orang dalam mengabadikan momen Gerimis tidak menyerutkan kami untuk menaiki tangga berbahan kayu hingga sampai di puncak spot berfoto yang sudah disediakan sesampai di puncak saya langsung menghala nafas dalam-dalam takjub melihat betapa indahnya deretan batu karang yang tingginya hingga beberapa meter di atas permukaan air batu karang batu karang tersebut seperti membentuk pulau-pulau kecil dan indah pemandangan yang sangat eksotis ini tersohor hingga penjuru dunia loh tribuners Pian Nemo sebenarnya sangat akrab dengan masyarakat Indonesia karena pemandangan deretan karang berbentuk pulau ini ada di uang kertas 100 ribu rupiah sayangnya tiba-tiba hujan turun cukup lebat kami pun bergantian turun mencari tempat berteduh di beberapa simpang tangga yang sudah disediakan seperti gazebo di tengah hujan kami beristirahat di shelter sambil menikmati air kelapa sejumlah warga pulau sekitar tampak berjualan seperti kelapa muda penak pernik ikan-ikan kering kopi dan lainnya kemudian kami kembali ke kapal untuk melanjutkan perjalanan syukurlah hujan pun rendah sebelum sampai di lokasi kedua tribuners kami tiba di telaga bintang untuk meraih puncak pun tidak sejauh piai nemo namun medannya cukup berat kami harus menaiki batu-batu karang yang keras dan tajam harus bergantian lantaran jalurnya hanya cukup untuk satu orang sampai di atas kami bisa melihat batu karang tinggi yang membentuk seperti pulau-pulau kecil dan seperti namanya kami bisa menyaksikan telaga berbentuk bintang di bawah airnya terlihat sangat jernih kami bisa melihat batu karang serta ikan-ikan dengan mata telanjang tak lama rombongan melanjutkan perjalanan menggunakan kapal yaitu ke kampung wisata arborek menurut putu fotografer wisata kami lokasi ini adalah kampung wisata pertama yang ada di reja apel